hai guys jumpa lagi dengan gambrol vlog kali ini gambrol vlog bikin sayur khas nusantara namanya sayur bober kalau orang jawa timur bilang ya guys jangan kemana-mana selalu stay tune di channel gambrol vlog assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan gambrol vlog gimana guys kabar kalian mudah-mudahan sehat selalu banyak rezeki dan murah see you kali ini guys langsung aja ya kali ini aku akan bikin menu nusantara menu deso juga tapi wajib kita lestarikan apa coba jangan kemana-mana selalu stay tune di channel nah guys ini bahan-bahannya ya ini ada blonceng kalau tempat kita itu apa ya blonceng aku orang jawa timur ngomongnya blonceng ini ada bayam sedikit bayam ada kemangi ini kemangi sini aja ya guys ya terus ada penidap rasa rohiko ini ada bubuk kencur dan santan ini untuk bumbunya bawang merah bawang putih dan ini ada jagung ini spesial jagung untuk sayurnya dan ini bawang merah bawang putih untuk sambal kerasinya ya guys tidak lupa dengan cabai-cabainya ada tomat juga buat sambal kerasi dan kemana-mana selalu stay tune di channel bubuk gambroso dan ini untuk bayamnya aku duduk dulu ya ini bayamnya peserah kalian mau berapa dan kemanginya juga ya ini kemangi dan daun bayamnya dan sayur bayamnya ya kita sisihkan kemangi-kemanginya kita coba kemangi juga ya dan kita cuci bayamnya dulu ya guys ini bayamnya secukupnya ada ya om kalian ya soalnya ini bayam dari sebelah rumah jadi kita tutup dulu kemanginya kita rendang juga kita potong dulu dahan-dahannya yang agak unik ya kan ini gambar apa itu ini mau dipupas dulu blonceng guys lengarani wong indonesia blonceng ini aku yang makan kan cuma aku sama simbok jadinya aku bikin sedikit aja ngobain mereka suka enggak oke ini sudah bersih dan nanti kita cuci dulu setelah itu kita ibis jagung ya guys wih kita bersihkan dulu ya ini untuk bumbunya bumbu dua macam ya guys bumbu buat sambal terasi dan bumbu sayur ya ini buat sambal terasinya dan ini buat sayurnya ayo kita bersihkan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kata orang kita kata orang Jawa dan kita kasih garam satu sendok teh dan ini kencur bubuk maaf saya enggak punya yang fresh jadinya aku punya kencur bubuk ya dan kita taburin di sini sekitar nggak bisa ya Oke deh sedikit saja aku pakai ini aja jangan terlalu banyak kencungnya seperti ini ya sedikit saja kita tutup lagi Oke kita kita enggak enak diurkai ini teman-teman yang lainnya sudah dibersih kita persiapkan air dulu sekitar satu liter ya karena aku yang makan sama Simbo nggak usah banyak-banyak segini aja ya kan namanya juga eh apa itu bobor jadi agak banyakan airnya ya guys ya sudah prepare ini sayur-sayurannya udah di sini blonceng jagung dan sayur bayam ini bumbunya penyedap rasa juga udah ada ini santannya dan sekarang kita kita nyalakan apinya ya guys biar mendidih dulu oke kita tunggu ini persiapan saya yang sudah prepare-nya bumbunya sudah bumbunya sudah bumbunya sudah mantep oke guys sudah mendidih kita tunggu dulu ya guys ini sudah matang sudah matang ya dan kita taruh apa itu bayamnya bayamnya oh bayamnya biar ambles sendiri ya guys ya ben ambles dewe karena bayam itu gampang bukan sekali kan cuma sayur bukan ambles sendiri guys seperti ini 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 lho ambles diw guys ambles diw toko oh bikinnya mie masakan saya sayur bubur kita kecilkan aja ya ini bayamnya semacam bayam itu di alup aja sudah matang ya oke setelah itu kita masukkan bumbunya nah ini bumbunya kan hmm wow ada juga yang bumbunya itu ada dikasih ada juga dikasih itu ya guys ya apa itu tempe bosok tempe bosok yang sudah diawetkan sampai tiga hari ya atau dua hari biasanya kalau di apa itu di Indonesia itu dua hari udah bosok ya guys ini oke oke tadi udah dikasih garam yoh ini wow tuh bubunya sudah merata guys oke wah ini kencurip sampai harum ya guys ya bener-bener harum ya kita kasih sedikit gula tadi kan sudah dikasih itu ya garam ya sambil ngulekai bumbu tadi dan ini kita kasih penyedap rasa kita hmm meet in Indonesia ya rek ya pokoknya meet in Indonesia semua aku mau liani meet in Indonesia rek jadi kita kita taruh nih dikecilkan dulu ini apinya biar biar juga meresap dulu bumbu-bumbunya kaki aneh ini masako separuh aja adukate yore separuh bumbu wuuh nyami apinya saya kecilkan ya terus kita kasih ini santan kelapa juga meet in Indonesia punya wuuh 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 mantep pokok ini ya Allah ya Allah ya Allah wuuh 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 sambal terasi dari wuuh ini memang gandengane sambal terasi Hai gandenganya Hai Ya Allah Ya Allah Ya Allah Taijipi disik ya udah Bismillahirrahmanirrahim hmm mantap ini sambil tansik ya guys ini sudah di sini hmm bau yang seger dalam hmm 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 oh ya 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 guys dan kita kasih sedikit dalam bahan oke ini ya guys sayurnya wah seperti ini kita makan tak jidu esek ya guys ini wah ini sayurnya sayurnya wah jangan bogor guys pokoknya ini bayangnya ya sedikit biar hijau 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 oke kita dapurin wawang goreng dulu aduh nah seperti ini ya sayurnya ini sayurnya buat buatan saya dan ada nasinya juga ya guys mantep ya pokoknya dan juga bisa dikasih sambal terasi ini waktu musim panas itu enak banget guys ya ada jagungnya ada bayangnya dan ada blonceng dengaran ini blonceng guys nah tuh blonceng Masya Allah nikmatnya hari ini ya guys ya ini mantep sekali ya kan hmm ini banyak ini makan di 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 hai 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 enggak hai enggak enggak hai 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 teakasih emi ya Sambon ya Ini ngomong Ini lihat Ini adalah Tidak Tidak Pertahum Tidak 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 yang tidak terlalu tidak ada banyak? Terima kasih telah menonton! 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 Bukankah yang terima kasih. Enak banget guys, bener Makasih ya desh, sudah setuju nih jamu hidup saya Pokoknya sayur bobor ini bikin kangen saya di kampung halaman Mantep, hilang, meskipun sedikit Pokoknya, terima kasih, sudah setuju nih jamu hidup saya Sayur bobor ini mungkin terinspirasi buat kalian buat sayur bobor di Taiwan ya Sekali lagi, terima kasih Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Karena subscribe itu gratis Oke, thank you, bye Sub indo by broth3rmax